Saya pinjam ini deh, ya pinjam ini ya, satu, oke, ada yang punya buku gak? Agak tebal. Nah itu. Oke, 2000 tahun sebelum masehi, Aristoteles itu bilang bahwa objek seberat apa, objek itu semakin berat akan jatuh ke bumi lebih cepat. Dan itu dipercaya orang selama 2000 tahun, percaya gak? Artinya apa kata Aristoteles, kalau saya jatuhkan ini, ke bawah dengan ini, maka yang jatuh duluan adalah ini. Selama 2000 tahun orang percaya itu. Sampai ada orang yang namanya Galilei, 2000 tahun kemudian dia bilang, no, objek seberapapun berat, seberapun kecil, seberapun besar, kalau dijatuhkan itu jatuh ke bumi dalam saat persamaan. Sekarang saya tanya, Aristoteles atau Galileo yang benar, kalau saya jatuhkan ini secara bersamaan. Gimana yang jatuh duluan? Buku. Gimana yang jatuh duluan? Ayo, buku. Buku. Bukan kamu percaya sama Aristoteles ya? Bukan sama Galilei. Oke, oke, kita buktikan. Oke, kita buktikan. Oke. Oke, saya jatuhin ya. Jatuh bareng, kan? Ini kan kalau dia jatuh duluan harusnya, dia begini kan? Iya gak? Tapi kan gak ada bedanya, seperti ini. Oke. Oke. Sekali lagi. Oke, jatuhnya bersamaan ya. Hampir bersamaan. Hampir bersamaan. Kalau bukunya ya. Kalau, nah. Kalau di bawah kertasnya bisa juga, cuman dia bisa lepas. Cuman isinya apa? Yang benar itu Galileo. Karena prinsip bahwa dia kan itu bersamaan, itu ada asumsi. Asumsinya apa? Tidak ada air resistance. Kalaupun dia diginiin, dia jatuhnya duluan, itu bukan karena itu. Tapi karena ada air resistance, ada udara di sini. Sementara dia lebih ini terhadap udara. Kalau ini dilakukan di bulan, dia bakal jatuh bersamaan. Di Google aja ada filmnya. Jadi kalau ini dilakukan di bulan, bukan di bumi. Yang tidak ada air, tidak ada oksigen, dia akan jatuh bersamaan. Oke. Itu prinsipnya Galileo-Galilei. Dan berarti Galileo-Galilei yang benar. Nah, cuman lessons learned-nya apa? Lessons learned-nya apa? Dalam ilmu non-ekonomi seperti fisika, untuk membuat asumsi hold, it's very simple. It's just moving this here. Maka kita sudah bisa membuat asumsinya hold. Asumsi bahwa dia menghadapi air resistance yang sama. Iya enggak? Dia menghadapi air resistance yang sama. Kalau ini, nah, untuk social science, it's not as simple as that. Kalau kita mau membuat asumsi hold. Nah, ini. Jadi, counter fact. Jadi, untuk membuat asumsi hold, dalam social science, itu biasanya kita harus pakai model. Karena dengan model, kita bisa melakukan apapun dengan model itu. Karena model itu dunia yang kita buat sendiri.